Intro Selamat pagi, shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Hari Yantoraya edisi Sabtu 20 April 2024 Sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari like the satu dalam doa Bapak yang baik, terima kasih atas penyertaanmu sepanjang malam kami bisa tidur dengan nyenyak sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan selamat Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Berkatilah apa yang sudah kami baca bisa bertanam di dalam hati kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin Pembacaan kita terambil dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-34 Di bawah judul, Yesus memberi makan lima ribu orang Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi Tetapi pada waktu mereka bertolak banyak orang yang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka Amin firman Tuhan Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Gembala Sejati Tomangkabi Matontongan Meister H. Hart, seorang mistikus asal Jerman Mengatakan kita mungkin menyebut Tuhan itu cinta, love, atau kebaikan, goodness Namun nama tertinggi baginya adalah kasih sayang, compassion Hal tersebut dapat kita temui dalam bacaan saat ini Saat melihat kerumunan orang itu Ia tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala Lalu mulailah ia mengajarkan banyak kepada mereka Di ayat 34 Pernyataan Yesus itu beresonansi dengan doa Musa dalam bilangan 27 ayat 17 Di sana ia meminta Tuhan menunjukkan penggantinya seseorang Yang berada di depan mereka ketika berangkat perang dan pulang Dan yang memberangkatkan mereka serta memulangkan mereka Supaya umat Tuhan jangan seperti domba yang tidak mempunyai gembala Dengan sengaja Markus menyebut Yesus sebagai gembala untuk mengkritik para pemimpin Israel Pada perikop sebelumnya kita mendapati kelakuan pemimpin Israel Herodes alih-alih menjadi gembala bagi Israel Herodes malah mengadakan pesta yang menyebabkan Karena itu Yesus yang tergerak oleh belas kasihan terhadap domba-domba tersebut mulai mengajari mereka Umat mendambakan firman Allah Yesus menunjukkan dirinya sebagai seorang gembala sejati Bahkan gembala ilahi Sang putra Allah yang didalamnya kerajaan Allah telah nyata Orang banyak yang mengikuti dan berkumpul di sekelilingnya Demi kesembuhan dan pengusiran setan Mujisat pemberian makan sebagai tanda-tanda bahwa anak Allah sedang menggembalakan manusia ke dalam kerajaan Allah Amin Mari kita satu dalam doa Ya Tuhan terima kasih atas penyertaan-Mu Kami sudah membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan Berkatilah apa yang sudah kami baca dan renungkan Bisa kami tanamkan di dalam hati kami serta kami lakukan Kami akan memulai aktivitas kami Engkau berkati dari awal hingga selesainya Tuhan Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit Baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah Engkau juga memberkati keluarga yang sedang berduka Engkau hiburkan Tuhan Ya Tuhan inilah doa dan perpohonan kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Terima kasih telah menonton!